Intro Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengucap syukur kepada Tuhan Karena kita pada hari ini, hari-hari yang ketujuh adalah menenungkan tema Antara Aku, Injil, dan Orang-orang Pilihan Allah Mari kita lihat ayat yang akan kita renungkan pada hari ini Yaitu ayat yang ke-12b dan juga ayat yang ke-13 Saya akan bacakan bagi kita semua Jika kita menyangka dia Dia pun akan menyangkal kita Jika kita tidak setia, dia tetap setia Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya Hari yang ketujuh Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kembali Perjalanan kita mengikuti Tuhan Perjalanan kita dalam melayani Tuhan Yesus Kristus Ketika saudara mengikuti Tuhan Yesus Dan dipercayakan untuk melayani Tuhan Atau bahkan ketika Tuhan memanggil saudara Adakah keraguan-keraguan di dalam hati saudara? Saya akan-akan saudara mengatakan Saya tidak mampu, saya terbatas Saya juga orang berdosa di masa yang lalu Apabila saudara, ingat hari yang pertama Ketika Tuhan memanggil kita Tuhan juga akan memperlengkapi kita Tuhan akan memberikan kemampuan Karena roh kudus akan mengingatkan kita Akan menguatkan kita Jadi jangan takut, jangan ragu Yang kedua Ketika saudara melayani Tuhan Adakah hal-hal yang terjadi Membuat saudara begitu merasa lemah Dan ingin mundur dari pelayanan Membuat saudara menjadi tidak kuat lagi Untuk mengerjakan panggilan Tuhan Ingatlah ada satu tujuan mulia yang kita capai Ketika kita melayani Tuhan Untuk itulah kita didorong untuk sabar Untuk tetap bertahan yang terakhir Adakah banyak persoalan yang terjadi Atau mungkin hal-hal tertentu yang saudara dengar atau hadapi Yang membuat saudara meragukan kekuasaan Tuhan Yesus Jika ada, buanglah itu jauh-jauh Mintalah hikmat kepada Tuhan Kekuatan dari Tuhan Untuk mempertahankan iman Percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan setia Oleh sebab itu Tetaplah setia Teruslah semangat mengikuti Tuhan Yesus Kita terbatas Tetapi Tuhan tidak terbatas Tuhan yang memanggil kita adalah setia Oleh sebab itu Dia tidak akan pernah meninggalkan kita Kita mengikuti Tuhan Yesus Kita mengerjakan pelayanan ini Karena ada satu tujuan yang mulia Yaitu keselamatan orang-orang bila nala Dan pertumbuhan rohani Orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan Oleh sebab itu mengucap syukurlah Dan terus semangat melayan Tuhan Tuhan memberkati kita sekalian Tuhan menonton hidup kita Alleluia Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya